Kami pantau dari pemberitaan yang sudah muncul itu ada nama Yayok Sukawi. Yayok Sukawi itu koleganya Pak Perbang ya, DPRU. Orang saya tidak tahu apalagi terafiliasi dengan PSIS ya. Orang-orang yang penggemar bola pasti apalah sama Mas Yayok. Dia juga partai juga ada, Partai Demokrat. Kemudian sebenarnya nama yang muncul dan kita juga dapat informasi sudah mulai bergerak sih sebenarnya dari tahun lalu ini. Ini lama-lama sebenarnya, stok lama Pak Sumarmo ya. Pak Sumarmo, Pak Pak Ketunal pernah menjabat jadi wali kota juga dulu ya, waktu 2011. Ini kita dengar dan kita pantau ini juga berminat ya untuk penyalaan lagi. Cuma memang partainya beliau sekarang ini kan PKB. Nah ini belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tahun 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang menurut saya cukup credible karena beliau adalah pemimpin redaksi Tribun Jateng, yaitu Bapak atau Mas Erwin Ardian. Apa kabar Pak Erwin? Baik Pak Bambang, terima kasih kesempatannya Pak Bambang. Tenang sekali bisa bergabung. Ya, ini luar biasa karena Tribun Jateng ini sekarang adalah salah satu media yang eksis, baik cetak maupun online-nya. Maka yang pertama saya ingin Pak Erwin bercerita tentang perjalanan karirnya sebagai jurnalis, sebagai wartawan. Dan sampai saat ini dipercaya menjadi pemimpin redaksi Tribun Jateng. Silahkan Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya kalau bicara karir di depan Pak Bambang ini agak minder juga saya. Karena Pak Bambang ini jauh lebih senior dari saya ya. Panutan saya dulu, saya lihat Pak Bambang sudah lebih eksis di dunia jurnalis. Sekarang sudah sukses jadi politisi top. Jadi saya dulu memulai karir itu dari reporter Pak Bambang dan pemirsa semuanya. Saya sebenarnya dulu itu lulusannya teknik sipil. Saya lulusan dari teknik sipil Universitas 17 Agosto Semarang, UNTAP. Lulus 99 karena waktu itu ada krisis moneter ya. Kemudian saya coba aja lah karir kerjaan semuanya saya daftar. Kebetulan waktu itu saya diterima sebagai reporter di Cendrawasi POS. Itu tempatnya jauh dari sini Pak Bambang. Ada di Jayapura. Grupnya Jawa POS ya. Di sana saya masuk sebagai reporter tahun 2001. Itu berapa? 23 tahun lalu. Saya menitik karir dari reporter. Kemudian menjadi editor. Kemudian tahun 2005 saya hijrah dari Jayapura ke Bandung Pak Bambang. Di Bandung saya diterima sebagai redaktur di Tribun Jabar. Jadi waktu itu saya pertama kali bergabung di grup Tribun itu tahun 2005. Kalau sampai sekarang ya berarti sudah berlepas 19 tahun ya. Kemudian di Tribun Jabar sebagai editor. Sampai tahun 2011 saya kembali ditugaskan ke Dambi. Di sana saya di Tribun Jabar sebagai manajer produksi atau redaktur pelaksana lah. Kalau kurang-kurang ketak di menteri ya. Nah di sana saya 3 tahun pada 2014. Saya dapat penugasan yang menurut saya menarik nih. Karena saya dipanggil balik kampung Pak Bambang ke Semarang. Nah 2014 ketika saya dapat tawaran itu. Gimana kalau ke Semarang? Wah saya senang sekali untuk berangkat ke Semarang sampai sekarang. Saya di Semarang di Tribun Jateng yang waktu itu baru berumur 1 tahun ya. Waktu saya ke sini. Karena Tribun Jateng ini baru lahir 2013. Kemudian 2014 saya sebagai manajer produksi atau redpel. Kemudian 2020 baru saya mendapat tugas baru sebagai pemimpin redaksi sampai sekarang Pak Bambang. Jadi kalau dibanding Pak Bambang ya belum ada apa-apanya ini. Mas Erwin, mungkin juga bisa diceritakan ya. Mengenai Tribun Jateng menurut saya ini fenomenal menurut saya. Jadi artinya Tribun Jateng itu datang sebagai media cita. Kemudian datang masa-masa yang sangat sulit untuk media cita. Pertama Tribun Jateng masih ekses sebagai media cita. Itu yang luar biasa bagi saya. Tetapi juga transformasinya ke media digital, online itu juga luar biasa. Jadi bisa ekses sampai seperti sekarang. Nah ini mungkin bisa memberi pencerahan kepada kita semua lah. Silahkan. Ya memang kalau kita bicara transformasi media itu selalu menarik Pak Bambang. Karena kita ini beruntung ya kita mengalami dua masa yang benar-benar berbeda. Saya dulu di awal dari reporter sempat mengalami hunting dengan kamera analog ya. Ini Pak Bambang juga ya. Bahkan Pak Bambang mungkin mungkin ketik ya. Bagaimana bisa dibayangkan betapa ribetnya kita foto sepak bola di lapangan. Kemudian harus lari ke tukang cuci foto ya. Kemudian setelah cuci foto belum dicetak kita ke kantor nge-tag. Setelah nge-tag dikabari cuciannya sudah jadi. Kita ke sana kita cek list lagi ya. Kita cek list lagi baru kita pilih foto yang mana. Karena waktu itu nggak boleh memilih foto yang banyak. Nah itu hanya gambaran aja bagaimana betapa sulitnya dulu seorang reporter di lapangan. Kemudian muncul kamera digital. Itu awal-awal tahun 2000-an. Setelah itu kemudian sebelumnya sebenarnya sudah ada web ya. Waktu itu diawak dengan detik. Mungkin suara merdeka juga sudah. Suara merdeka saya tahu dia duluan di digital. Kemudian setelah ada web. Mungkin kalau tribun itu sebenarnya kebijakan dari Jakarta. Kita di tahun 2010 ada tribun news. Nah barulah itu ada kebijakan yang sangat masif Pak Bambang. Bahwa transformasi ini harus segera dimulai. Dan dimulainya dengan cepat. Tidak boleh lambat. Jadi tantangannya waktu itu adalah bagaimana kita mentransformasikan semuanya dari cetak ke digital. Ini tantangannya berat karena budaya reporter. Waktu itu kan kita hunting pagi, sore ke kantor, ngetik. Sekarang kita berubah. Hari itu juga, jam itu juga harus ngetik. Kita kirim naskah dan foto yang langsung dimulai. Kemudian itu baru 2010. Dan terakhir sekarang bertransformasi lagi. Tidak cuma hanya naskah dan foto, tapi kita sudah ada video di orang. Jadi orang menikmati berita, sekarang sudah males baca Pak. Saya saja kalau pagi, saya mengikuti perkembangan terkini itu dari Medsos. Dari TikTok, dari Youtube, Instagram, dan lainnya. Termasuk Youtube Inspirasi Jawa Tengah ini saya ikuti juga. Ini selalu topiknya menang. Nah, kemudian kenapa kita bisa survive? Kita sadar memang kalau kita nggak segera melakukan operasi ya. Pelan-pelan kalau kita hanya mengandalkan cetak, pelan-pelan pasti akan tergerus. Nah, cuman memang tantangannya bagaimana mengubah habit teman-teman yang tadinya kita hanya cetak ke digital. Nah, cuman Pak Bambang yang kemudian menambah semangat kami, ternyata ketika, misalnya Youtube ya. Youtube itu tahun 2020 itu subscriber kita baru sekitar 100 ribuan lagi. Nah, sekarang 4 tahun kemudian kita sudah 2,66 juta ya per hari ini. Nah, itu kita awal-awal itu juga tadinya agak tanda kutip males-malesan ya. Nah, ngapain sih kita bikin video ini kerjaan tambahan ini. Nah, cuman bikin semangat ketika waktu itu setelah kita coba posting video, ada laporan nih Pak, loh ini kok ada uang masuk nih di rekening dari Youtube. Di rekening perusahaan yang jumlahnya waktu itu ya lumayan juga gitu ya. Akhirnya ketika kita melihat itu, wah ini berarti bisa jadi sumber revenue baru. Sementara ketika ikhlak cetak mulai turun gitu ya, pendapatan web juga taknan, akhirnya ini jadi revenue baru. Akhirnya ada transformasi juga di bidang SDM, kita pindah-pindahin orang yang pastinya cetaknya orangnya banyak ya, kita pindahin ke digital dan ya itu mengalir sampai sekarang Pak. Ya Alhamdulillah, kita sebenarnya hanya berusaha untuk memenuhi dan melayani keinginan pembaca aja. Karena pembaca cara baca beritanya berubah, ya kita harus menyediakan itu mau nggak mau. Yang lain, kira media yang lain bisa melakukan semua sih. Yang sekarang pengen saya tahu itu, kan sekarang banyak media cetak yang menghentikan edisi cetaknya. Nah untuk tribun ini, termasuk tribun Jateng, apakah masih bertahan terus dan tidak ada rencana bahwa suatu saat cetaknya mau dihilangkan? Ya, ini pertanyaan menarik ya Pak Bapak, terutama bagi kalangan jurnalis ya. Dulu pernah heboh ketika ada naskah tulisan seorang wartawan senior tentang Senjaka Alamedia ya. Itu berapa tahun lalu muncul, kemudian prediksi bahwa cetak itu akan mati, itu juga sudah muncul sejak 10 tahun lalu. Sekarang 14 tahun kemudian ternyata masih ada. Di Jawa Tengah sendiri masih ada beberapa kolan cetak ya termasuk tribun dan saudara kami di seorang merdeka juga masih etis sampai sekarang. Kalau kami berkeyakinan sih memang cepat atau lambat, tapi enggak tahu lambatnya ini seberapa, apakah hitungan tahun atau puluhan tahun atau belasan tahun, mungkin cetak bisa jadi hilang. Cuman kita enggak bisa memprediksi ini berapa lama. Dan karakteristik cetak dan online ini sekarang mulai menemukan karakteristik masing-masing yang sulit untuk digantukan. Jadi sekarang ketika euforia digital ya muncul medsos dan lain-lain, kemudian muncul hoax ya, berita-berita palsu, orang akan terus mencari rujukan kepada media-media yang terverifikasi. Dan media cetak menjadi salah satu rujukan untuk itu Pak. Jadi kayak sekenal misalnya ada berita ya, ini untuk mengonfirmasi ini dicetak ada enggak ini beritanya ini? Oh kalau ada beritanya, itu satu. Kemudian karakteristik media cetak itu juga beda karena dia lebih dalam. Lebih dalam untuk memberikan informasi dibandingkan digital yang biasanya sepotong-sepotong karena butuh kecepatan. Nah cuman sekarang muncul video, ini sudah permainannya beda lagi. Kalau dulu kita melakukan analisis dan lain-lain kan harus melakukan laporan yang dalam. Sekarang dengan misalnya kayak talk show seperti ini, podcast seperti ini, kita udah enggak perlu baca lagi Pak, tinggal dengarkan sambil aktivitas lain, udah bisa. Jadi memang tantangannya cukup berat, tapi untuk saat ini kita cetak, masih mendatangkan revenue juga Pak. Jadi selama masih mendatangkan revenue, saya kira sebagai perusahaan yang mementingkan bisnis juga selain fungsi live media, saya kira masih kita tetap mengetak setiap hari. Baik, sekarang apapun platformnya, baik cetak ditambah online, ditambah digital video dan sebagainya, tapi yang jelas termasuk tribun jateng sudah hadir di khasana media yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan pasti salah satu ciri perusahaan media itu adalah punya pengaruh, karena memberi informasi masyarakat untuk mengambil keputusan. Nah sekarang sampai lah kepada topik kita yang kita bicarakan. Ini pasti tribun juga memantau. Jadi menjelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Semarang ini, Semarang ini ada yang unik, yang di tempat lain orang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri, apalagi sebagai pertahanan. Kita tiba-tiba mendengar pernyataan ibu wali kota, ibu Ita, atau lengkapnya Ibu Hefearita Gunaryati Rahayu, menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi. Nah itu seberapa jauh amatan atau informasi yang ditulis tribun, dan apa dampaknya? Apakah membuat orang terus bersemangat? Wah lawan pertahanan ini kan berat. Silahkan Pak. Ya Pak Bambang, memang jujur ya, waktu pertama kali mendengar berita itu, saya kaget juga Pak waktu itu. Karena menurut saya ketika incumbent ya, dimanapun itu ya, tidak mencalonkan lagi itu sebuah kejutan. Apalagi di Semarang ya, di Semarang kita tahu Mbak Ita ini sosok yang sangat kuat ya, apalagi didukung oleh partai yang kuat. Jadi kalau kita bicara hitungan politik, sebenarnya kalau melanjutkan atau mencalonkan lagi, itu peluangnya sangat besar saya kira ya. Tapi ya itu namanya dinamika politik, memang kadang-kadang ada kejutan-kejutan yang seperti itu. Ketika saya pertama kali mendengar informasi itu, bahwa Mbak Ita tidak mencalonkan lagi, saya langsung konfirmasi ke beliau. Jadi saya langsung WhatsApp, karena kebetulan saya dengan Mbak Ita ini cukup akrab juga ya, cukup doker, dan beliau salah satu pemimpin yang menurut saya gampang sekali untuk dihubungi, kapan saja di WA terkait berita, atau informasi apapun itu beliau selalu respon. Makanya ketika itu saya langsung WhatsApp nih beliau. Mbak, ini beritanya apakah benar? Karena saya terus terang ini masih setengah percaya, setengah enggak. Meskipun saya sudah baca di web, jadi saya mencoba mengonfirmasi. Dan jawabannya tetap di luar jugaan, beliau mengatakan waktu itu memang benar. Beliau tidak ingin untuk mencalonkan lagi. Saya juga sempat kaget kemudian, Mbak, alasannya apa? Apakah seperti yang ada di media? Waktu itu beliau menyampaikan persis seperti yang ada dan diberitakan di media, yaitu alasan keluarga. Karena beliau merasa sudah lama meninggalkan keluarga dengan kesibukannya yang sekarang, dan beliau merasa sudah selesai dengan tugas-tugasnya. Anaknya juga sudah mentas, sudah bekerja, anaknya cuma satu, beliau sudah jadi dokter. Dan beliau menyatakan ingin istirahat dari politik. Saya sempat penekankan lagi nih, Mbak, apakah ini benar apa enggak? Karena kan ini masih lama. Jangan-jangan nanti ada perubahan lagi apa enggak? Eman-eman, saya biasa bercanda juga kan dengan beliau-beliau mengenai yang memang serius sepertinya tidak ingin. Tapi ini yang perlu digarisbawah ya, tidak ingin ya. Tidak ingin untuk menurutkan diri lagi. Cuman, kalau setahu saya sih di PDIP ya, di PDIP itu sistem komandonya demikian kuat. Nah, saya enggak tahu. Saya juga belum tanya. bagaimana seandainya nanti Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menugaskan. Menugaskan beliau atau siapapun itu biasanya susah ditolak. Itu kita enggak tahu. Cuman memang beliau sudah mengonfirmasi untuk tidak maju lagi. Ini tentu saja yang cukup besar ya untuk warga Semar. Mas Erwin, sebagai jurnalis, Anda ada feeling apa enggak bahwa argumentasi itu bukan enggak biasa. Tapi agak beda dengan kebanyakan yang terjadi. Iya, kalau namanya feeling itu ya pasti adalah ya Pak. Kan kita lihatnya kok aneh. Biasanya kan namanya incumbent pasti dia ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai yang ingin dia tuntaskan. biasanya seperti itu ya. Cuman bagaimanapun kita harus menghormati ya alasan beliau untuk mengemukakan itu dan menyatakan tidak ingin maju lagi. Sekali lagi itu adalah hak asasi setiap manusia menghormati itu. Dan saya kira kalau memang tidak ingin kemudian dipaksakan untuk maju juga nanti kotorat produk tidak. Pak Erwin tadi mengatakan bahwa ini memang anehnya bukan sekedar karena incumbent bukan sekedar pertahanan tetapi didukung oleh mesin politik oleh partai yang kuat dan sekarang kelihatannya setelah fileknya juga masih masih kuat. Apa Pak Erwin juga mencari informasi dari kalangan PDIP misalnya apakah memang ada orang lain yang dipersiapkan? Tentu saja sebagai jurnalis pasti kita penasaran ya. Pak Bampan kan juga penasaran juga kan. Apakah memang tidak ada orang lain gitu. Kalau informasi yang kita dapat selama ini sih memang belum ada sama sekali dan itu rasa-rasanya kok lebih cocok ditanyakan ke PDIP ya karena khawatir karena ini dinamis ya nanti kalau kita hanya perkiraan-perkiraan saja si A atau si B nanti bisa kita tidak tidak. Selama ini belum ada sih secara resmi atau bahkan sentingan atau apa kabar bulung belum ada sih Pak. Bahkan saya pernah saya lupa membaca atau melihat video pernyataan Ketua PDIP Kota Semarang Mas Indi itu kan beliau sendiri juga merasa apa ya kaget atau apa malah bertanya apa ya kan gitu pernah-pernah mendengar itu nggak? Ya memang Mas Indi dan Mbak Ita ini kan cukup dekat juga bagaimanapun beliau ini kan pernah dua kali dua periode bareng-bareng di Semarang saya yakin Mas Indi juga kaget juga pasti mendengar ini. Nah sekarang di luar itu apakah situasi seperti ini menurut amatan Mas Erwin sudah menimbulkan suasana gairah atau semangat calon-calon yang lain untuk menampakkan diri atau bahkan siapa tahu Pak Erwin punya hasil survei yang sudah dipublikasikan atau mungkin yang belum iya Pak Bambang kalau survei memang kita tribun tidak ada di bidang itu ya kecuali kalau saudara kita di Jakarta kompas memang biasa membuat survei tapi kalau tribun kita tidak membuat survei kita hanya mengamati saja memang sudah pasti namanya persaingan politik peta persaingan politik ketika saingannya ini hilang satu apalagi saingan yang paling kuat ini orang-orang yang memang sudah lama atau memang ingin menduduki posisi itu pasti mendapatkan semangat ini lawan kita berkurang satu kemudian seiring dengan tahapan-tahapan yang mulai dekat mau gak mau kalau memang niat maju sekarang sudah mulai memanaskan mesinnya beberapa minggu lalu setelah penyataan Mbak Ita itu sempat muncul di grup-grup WhatsApp saya gak tahu Pak Bambang sempat menerima gak ada polling kalau saya melihat polling-pollingan ya karena kita gak tahu ini kalau polling-nya memang dari WhatsApp bukan dari lembaga survei yang terdaftar di KPU misalnya mulai ada polling yang muncul atau terkesan memunculkan nama-nama yang menjadi calon kuat di wali kota posisi wali kota Semarang itu sudah ada yang pasti semangat untuk berkontestasi mungkin semakin kuat ketika ya istilahnya salah satu calon bahkan tanda kutip mungkin dipredisi calon yang paling kuat gak ada jadi malah belum ada soal yang paling kuat ini juga anomali saya kira untuk kota Semarang jadi yang lain berebut ini tidak begitu berkairah nah Pak Ewin apakah ini dampak dari pencalonan yang kemarin itu yang mungkin karena begitu kuatnya Pak ini dan Bu Itabarengan sehingga kan muncul jadi calon tunggal jadi gak ada yang berani muncul apakah ini keterusan atau seperti apa kalau nama-nama yang sering-sering muncul itu menurut Pak Ewin siapa oh sudah ada Pak nama-nama yang muncul dan yang pasti memang betul ya ketika periode sebelumnya Mas Yedri dan Mbak Itabarengan itu sangat kuat apalagi waktu itu calon tunggal incumbent calon tunggal nah cuman mau gak mau dengan mundurnya Mbak Itabarengan ini kan jabatan wali kota kan harus ada orangnya dan itu saya kira jabatan yang strategis cukup seksi juga ya untuk pantai politik makanya sekarang sudah mulai muncul nama-nama yang yang kami jaring sih ya ini bukan kami jaring kami pantau dari pemberitaan yang sudah muncul itu ada nama Yayok Sukawi Yayok Sukawi itu koleganya Pak Perbang ya DPRU orang sudah tahu apalagi terapiliasi dengan PSIS ya orang-orang yang penggemar bola pasti apalah sama Mas Yayok dia juga partai juga ada partai demokrat kemudian sebenarnya nama yang muncul dan kita juga dapat informasi sudah mulai bergerak sih sebenarnya dari tahun lalu ini ini lama-lama sebenarnya stok lama Pak Sumarmo ya Pak Sumarmo Pak Pak Pertunnel pernah menjabat jadi wali kota juga dulu ya waktu 2011 ini kita dengar dan kita pantau ini juga berminat ya untuk penyalaan Cuma memang partainya beliau sekarang ini kan PKB nah ini belum apakah ada partai-partai lain yang mendukung cuman kalau kita lihat punya pengalaman nyalon juga ya waktu 2016 itu peluangnya juga ada saya kira ya nah kemudian nama-nama lain yang cukup kuat itu yang jadi misteri justru ini sekarang dari PDIP Pak PDIP dengan ditinggalkan Mbak Itak kalau memang Mbak Itak nanti gak maju ini sama sekali belum muncul yang menonjol gitu kalau secara hitung-hitungan sih pasti ada ketua DPRD ya di Semarang ada Mahvillus penudian atau Mas Kader Usman kemudian yang kemarin itu menyodok ke atas dengan perlehan suara yang tinggi di caleg itu ada istrinya Mas Endi ya Mbak Itak itu juga menurut saya punya potensi karena kemarin di Pilek ini suaranya juga lumayan gede ya lumayan gede jadi menurut ada empat topong itulah kalau saya gak tau nah justru Gulkar ini Gulkar ini sebagai partai yang gede juga harusnya memunculkan nama juga tapi saya belum belum denger Pak Erwin ini Pilek 2024 mungkin sudah mulai kelihatan itu ada gak pergeseran pergeseran kekuatan politik sehingga itu nanti juga mempengaruhi pencalonan wali kota kalau kemarin itu karena kuatnya PDIP sehingga muncul calon tunggal ini karena gak ada petahana ini kan pasti akan menimbulkan persaingan yang cukup keras ya pasti itu Pak Bambang karena selama ini kita kita tahu bahwa model pencalonan di daerah itu kan bagaimanapun tergantung rekomendasi dari pusat juga ya Pak Bambang dengan konstelasi politik di pusat yang berubah kepemimpinan pusat yang juga berubah pasti itu akan berimbas ke daerah meskipun secara partai PDIP masih pemenang pemilu dengan kemarin 16 persen eh 13 persen suara khusus bekar nomor 2 dan yang lain-lain saya yakin ini juga berpengaruh pada konstelasi politik di daerah jadi bagaimanapun kuatnya tokoh atau calon di daerah kalau dia gak dapat resmi dari pusat kan juga mustahil kecuali nanti lewat jalur independen tapi sejauh ini jalur independen ini sepertinya sulit ya karena beberapa kali ada kontestasi politik persentase jalur independen ini jadi juga masih sangat sedikit jadi bagaimanapun mesin partai politik ini masih sangat didutuhkan untuk orang agar dia menjadi kepala daerah dan kemenangan Prabowo ya kemarin dengan Gerindra dengan koalisi besarnya Gerindra Jogokar Demokrat saya yakin ini juga nanti akan memberikan dampak sampai ke pilkada di daerah jadi koalisi di Jakarta itu nanti akan turun sampai ke daerah dan ini juga menjadi isu strategis bagaimana politisi daerah ini bisa menggalang kekuatan memanfaatkan koalisi besar ini mungkin itu kita baik ini mengenai calon-calon belum begitu bersemangat sehingga perusahaan yang ketat belum tampak tapi kita pindah ke masalah karena orang dipilih ini tentu masyarakat harapannya menyelesaikan masalah nah kira-kira lima tahun ke depan apa masalah kota Semarang yang sudah bisa dilihat dari apa yang terjadi selama ini dan masih menjadi sisa yang harus dicarikan solusi ke depan iya sebenarnya kalau kita bicara masalah sebenarnya kan hampir di semua kota di Indonesia itu kan hampir sama cuman memang ada masalah-masalah spesifik yang dihadapi kota Semarang terutama terkait dengan letak geografis Semarang ini kan letaknya memang di daerah pantai dataran rendah kemudian berdampingan dengan wilayah-wilayah lain yang cataran tinggi jadi ya pasti kalau orang Semarang ditanya masalahnya apa sih pasti akan menyebut banjir pentingan alam apalagi hari-hari ini terutama beberapa hari ini hujan banjir juga sudah mulai muncul meskipun masalah banjir ini sangat kompleks karena terkait dengan kondisi geografis pertama kemudian terkait dengan wilayah-wilayah lain kemudian juga terkait dengan koordinasi antara pusat dan daerah yang selama ini terjadi kan kalau orang bicara banjir di genuk di jalan pantura itu pastikan yang jadi masalah selalu berulang ini kan secara nasional kemudian kementara Wardah Semarang yang setiap hari berbentuk jadi masalahnya juga ada di bentana alam terutama banjir kemudian yang lain tentu infrastruktur transportasi ini juga masalah umum dimana pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tepat ini kalau tidak ditangani secara komprehensif ini akan menimbulkan masalah yang lebih parah sekarang meskipun kalau dibandingkan dengan Bandung, Surabaya, dan Jakarta pemacatan di Semarang ini belum begitu parah tapi kalau tidak segera diatasi atau direncanakan nanti bisa bertambah parah seperti misalnya sekarang di kawasan-kawasan penyangga seperti Mijen misalnya Mijen itu kan sudah mau padat penduduk jalannya juga terbatas sekarang kalau pagi dan sore ini sudah matuk banget belum lagi di kawasan Genok kemudian jalan dari arah barat dari kendal itu juga butuh penanganan yang intensif kemudian ya masalah-masalah lain soal kemiskinan itu sebagai kota besar pasti semuanya menghadapi itu masalah-masalah yang utama ya baik masalah masih banyak bahkan menjadi rutin selama ini kan kita punya wali kota-wali kota yang kelihatannya juga bekerja keras dan berhasil sebenarnya apa saja yang sudah bisa dicapak sebagai prestasi para pejabat termasuk sampai Bu Ita ini sehingga nanti itu akan membantu pejabat berikutnya untuk menjadi modal untuk diteruskan pada periode yang akan datang ya sebenarnya kalau mengamati pembangunan di Semarang di beberapa dekat terakhir ya itu sebenarnya sudah sangat positif ya yang terutama di saat eranya Mas Indi ya kelihatan menonjol banget mulai normalisasi sungai ya itu sebenarnya di awali dari Pak Marmo ya ketika Bandung Kenal Barat mulai dinormalisasi dan dibangun sekarang juga sudah oke kemudian Banjirkanal Timur masih terus ditejar prestasi-prestasi lain diantaranya yang menonjol ya ada kawasan Kota Lama ya meskipun itu program dari pusat juga tapi tidak dipungkiri ada peran dari pimpinan di Semarang juga waktu itu Mbak Ita dan Mas Indi juga intens ya mengawal Kota Lama yang kemarin mungkin dua tahun lalu ya ada berita mengejutkan bahwa kunjungan di Jawa Tengah yang selama ini didominasi oleh Borobudur itu untuk pertama kalinya digeser oleh Semarang yang didominasi oleh Kota Lama saya kira itu cukup fenomenal ya kita bisa mengalihkan wisatawan dari Borobudur menuju Semarang itu saya kira prestasi yang cukup bisa diapresiasi penataan Kota Lama kemudian juga transportasi juga mulai digunai ya ada BRT dan lain-lain cuman memang saya lihat belum maksimal karena masyarakat masih terkesan enggan ya mereka masih lebih suka pakai kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi masal saya kira transportasi ini bisa dibilang sukses kalau makin banyak orang yang menggunakan kemudian yang fenomenal juga Mas Zendi itu waktu itu Semarang tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan yang ini bergensi ya penghargaan dari Bapak Nas waktu itu tiga kali berturut-turut menjadi kota terbaik di Indonesia ini saya kira capaian yang yang sangat positif kemudian dilanjutkan oleh Mbak Eta itu juga menonjol sekali peran pemerintah menangani stunting yang tentu Mbak Eta beberapa kali dapat penghargaan nasional selain penghargaan penghargaan lain lah artinya Semarang udah on the track dan ini menjadi tanda putih beban yang berat ya untuk pemimpin yang selanjutnya untuk melanjutkan ini karena kalau benar Mbak Eta nggak maju berarti ini kan benar-benar orang baru orang baru yang dituntup untuk melanjutkan program yang sebelumnya sudah berjalan dengan baik luar biasa terima kasih Mas Erwin Ardian terima kasih Tribun Jawa Tengah mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi inspirasi untuk para tokoh yang mungkin berminat atau bahkan yang mungkin nanti bisa terpilih baik menjadi wali kota bupati atau gubernur di Cawa Tengah sekali lagi sukses terus perjuangan Pak Erwin luar biasa menegakkan eksistensi media dari media ini lembaga bisnis tapi juga punya misi yang mulia untuk mendampingi masyarakat dan pemerintah menuju cita-cita masing-masing saya kira sekali lagi sukses Mas Erwin terima kasih Pak Babang nanti jadikan ya saya jadikan sumbernya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati